Intro Sebuah video viral di media sosial dan telah diunggah berbagai akun gosip. Video itu memperlihatkan saat Andre Taulani terlihat sedang mengelus kundak dari pedang dud, Ayu Ting Ting. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Kejadian itu tampaknya saat Andre Taulani dan Ayu Ting Ting sedang mengikuti briefing sebuah program televisi yang dipandu keduanya. Seperti apa video itu dan bagaimana respon netizen? Pedang dud Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan di media sosial. Hal itu terjadi setelah adanya video viral yang memperlihatkan janda satu anak itu dengan Andre Taulani yang duduk bersebelahan. Tampak dalam video itu, Ayu Ting Ting dan Andre Taulani tampak sedang mengikuti briefing sebuah program televisi yang dipandu oleh keduanya. Dalam video itu, pelantun alamat palsu ini sedang memainkan handphone miliknya. Sementara, Andre Taulani yang tampak menggunakan atasan hitam terlihat sedang merangkul Ayu Ting Ting. Namun, yang membuat netizen salah fokus ketika Andre justru terlihat bukan hanya merangkul tetapi juga mengelus pundak pedang dud asal Depok itu. Bahkan, Andre Taulani terlihat sesekali mencuri pandang ke layar handphone dan wajah Ayu Ting Ting. Meski begitu, Ayu Ting Ting tampak tidak memperdulikan apa yang saat itu sedang dilakukan oleh Andre Taulani. Ayu justru lebih fokus kepada handphone miliknya. Melihat video itu, banyak netizen bereaksi dengan apa yang dilakukan oleh Andre Taulani dan Ayu Ting Ting saat itu. Bahkan, dalam unggahan akun gosip Instagram, etnyonya garis bawah gosip video itu sudah disaksikan lebih dari 61 ribu orang. Sultan Andara tak dapat, Sultan Bintaro pun jet incaran, tulis netizen. Gue heran, lo ada yang masih komen ah kakak adek wajar kayak gitu, positif thinking aja, eh Marko nah, sejak kapan mereka kakak adekan? Dulu juga ada yang ngaku kakak adek endingnya gimana juga pada tau kan, tulis netizen lainnya. Meski ramai diperbincangkan, Andre Taulani tampaknya tidak terlalu menghiraukan masalah ini. Sementara, Ayu Ting Ting memilih untuk membatasi kolom komentar Instagram pribadinya.